Intro Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan melanjutkan muatan pelajaran SBDP Hari ini kita akan belajar mengenai karya seni 3 dimensi Mengenal karya seni 3 dimensi Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas Unsur-unsur karya 3 dimensi yaitu Titik, garis, bidang dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur Bahan untuk membuat karya 3 dimensi Ada berakam jenis, barang yang dapat kita gunakan untuk membuat karya 3 dimensi Ada bahan buatan dan juga ada bahan yang alami Contoh bahan buatan diantaranya plastisin, karton, kertas koran Sedangkan bahan yang alami contohnya tanah liat, pasir, dan rontak Sekarang, mari kita lihat contoh atau tahap pembuatan karya 3 dimensi dari bahan plastisin Pertama-tama, siapkan dahulu plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok atau kater Langkah yang pertama, bentuklah plastisin yang anak-anak sudah miliki menjadi berbentuk kotak Setelah itu, silakan buatlah pola gambar pada plastisin menggunakan tusuk gigi Contohnya, jika anak-anak ingin membentuk bunga, berarti anak-anak membuat pola gambar kelopak bunga Untuk tangkai bunganya, ambillah sebagian plastisin, lalu pilin sesuai dengan keinginanmu Langkah yang keempat, tempatkan plastisin yang sudah anak-anak pilin pada bagian yang diinginkan Tahap yang kelima, cukilah bagian pinggir plastisin, boleh dengan sendok ataupun kater Nah, mintalah bantuan orang tua saat menggunakan kater ya Contoh yang keenam, langkah yang keenam, kini karya anak-anak sudah jadi Agar lebih jelas, silakan anak-anak melihat video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!